. Usai video pasar tanah abang sepi pembeli dan jeritan hati para pedagangnya viral di media sosial, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UKM, Teten Mas Duki terlihat menyambangi pusat grosir terbesar di Asia Tenggara tersebut, Selasa, 19 September 2023. Menurut keluhan para pedagang, pasar tanah abang sepi pembeli adalah karena persaingan besar antara pedagang offline dan online, terutama TikTok Shop. Karenanya mereka meminta platform belanja ini dapat dihapuskan. Sejumlah pedagang mengaku sudah mencoba mengikuti perkembangan zaman. Beberapa dari mereka juga melakukan siaran live untuk berjualan. Sayangnya, mereka yang bukan siapa-siapa kalah dengan siaran langsung yang dilakukan para artis. Hingga akhirnya tak ada yang menyaksikan siaran mereka. Menanggapi isu penutupan media sosial TikTok Menteri Koperasi dan UKM atau Menkop UKM Teten Mas Duki mengatakan dirinya tak memiliki kewenangan untuk menutup media sosial TikTok. Hal tersebut disampaikan Teten seiring berkembangnya isu penutupan TikTok di Indonesia. Teten mengatakan dirinya hanya ingin produk UMKM tidak mati di tengah gempuran produk-produk impor yang dijual di e-commerce dan social commerce. Teten mengatakan, transformasi digital di Indonesia tidak melahirkan ekonomi baru, tetapi hanya menghadirkan pedagang baru. Ia menambahkan, transformasi digital tak memengaruhi dampak ekonomi yang besar sehingga pendapatan yang diperoleh pedagang tetap kecil. Teten juga menyeroti harga barang yang dijual social commerce yang terlalu murah dan tak masuk akal. Ia mengatakan, jika arus barang impor yang masuk dalam negeri sesuai ketentuan, tidak mungkin social commerce menjual produk dengan sangat murah. Berdasarkan hal tersebut, Teten mengatakan, pemerintah akan mengatur platform-platform yang menjual produk impor. Terima kasih telah menonton!